Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua seluruh insan pengadaan di seluruh Indonesia berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman sudah cukup lama kita tidak membuat konten izinkan Bapak Ibu, kali ini kita akan membuat konten yang cukup menarik dan insya Allah bisa bermanfaat dan timingnya cukup pas untuk saat ini nah sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri bagi yang belum mengenal, saya adalah Agus Arif Rahman saya adalah fungsional pengadaan ahli media kemudian organisasi profesi saya adalah di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia di IFP kemudian di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di IAP dan ke seharian bekerja selaku ASN di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Biofisika itulah nomor handphone saya, kita bisa diskusi nah kemudian izinkan saya menunjukkan kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu ini adalah sertifikat kompetensi saya sebagai ahli muda pada 2016 yang lalu dan ini adalah daftar kompetensi yang Alhamdulillah saya miliki kemudian ini adalah sertifikat kompetensi Alimadia yang saya dapatkan tahun lalu Bapak Ibu dari PNSP dan inilah daftar kompetensi yang saya miliki nah pada prinsipnya sebenarnya adalah konten ini adalah dalam rangka menjalankan amanah untuk menjalankan kompetensi yang saya miliki untuk mempertahankan kompetensi yang saya miliki ini Bapak Ibu nah oke pada video ini kita akan sharing Bapak Ibu ya mengenai suatu template yang cukup menarik yaitu berita acara hasil pemeriksaan administratif PA-HPA oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan PPHP yang nanti juga bisa digunakan oleh PCI-PHP yang bisa disederhanakan tapi ini konten ini adalah khusus untuk PPHP Bapak Ibu disini kan saya menyampaikan ini dalam bentuk suatu telah staff ya di konten yang lain nanti akan kita sharingkan bagaimana cara membuat telahan staff ya itu adalah suatu media yang bisa Anda gunakan para ahli pengadaan dimanapun Anda berada untuk bisa mengusulkan sesuatu kepada atasan Anda yaitu melalui telahan staff nah disini kan saya sekilas memaparkan mengenai telahan staff untuk template PPHP ya ini Bapak Ibu nah template ini ya Bapak Ibu sehubungan dengan perubahan dan pergeseran tugas PPHP ya PPHP Anda tahu mengalami pergeseran tugas dokumentasi laporan yang dihasilkan PPHP masih belum terlalu jelas dan seragam sehingga pelaku PPHP dikhawatirkan mengalami kebingungan dan atau ketidakseragaman itu yang lebih penting ya ketidakseragaman laporan dalam rangka pemeriksaan aminasi hasil pekerjaan oleh karena itulah diperlukan suatu template dokumen untuk PPHP dalam hal ini adalah BAHPA dimana secara hukum LKPP memang belum mengeluarkan standar dokumennya artinya kita dibebaskan yang penting adalah kontennya yang penting adalah kontennya sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang perdoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia nah faktor dan data yang berpengaruh terhadap persoalan tentunya adalah purpose 16 Bapak Ibu di pasal 1 ayat 15 panitia pemeriksa hasil pekerjaan adalah tim yang berdugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang jasa ada kata administrasi disini tambahannya kemudian di pasal 52 BPHP memiliki tugas pemeriksa administrasi dan pekerjaan untuk pengadaan yang nilai di atas 200 juta yang selain konsultan atau yang di atas 100 juta untuk yang jasa konsultan kemudian di pasal 58 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa PAKPA meminta BCPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang jasa yang akan diserah terimakan nah hasil pemeriksaan dimuat dalam berita acara nah kemudian didetilkan lagi dalam lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang petuman pengadaan nolai penyedia lampiran halaman 114 andalah disini bahwa ini adalah flowchart serah terima hasil pekerjaan andalah disini bahwa bagian terakhir bagian terakhir adalah berita acara hasil pemeriksaan administratif kita singkat BAHBA dan untuk itulah kita disini berusaha untuk membuat template BAHBA sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak Ibu, template ini masih berupa usulan dan hasil modifikasi berdasarkan interpretasi penulis terhadap ketentuan yang berlaku template ini tidak baku atau dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan yang penting kontennya harus mengikuti peraturan LKPP nomor 9 tadi kontennya nah diharapkan usulan ini dapat dibuat suatu legal standing atau payung hukum sehingga dapat dijadikan perdoman pelaksanaan pemeriksaan administratif hasil pekerjaan oleh BPHB yang dapat berupa surat edaran mungkin atau keputusan pimpinan seperti itu keputusan kepala UKPBJ keputusan edaran Sestama atau keputusan peraturan Menteri kalau perlu seperti itu sehingga akan dapat dijadikan perdoman dan legal standingnya kuat pada saat diperiksa oleh auditor maupun oleh aparat penegak hukum itu sangat-sangat membantu sekali legal standing dari template ini itu saran saya nah disampaikan bahwa tugas dan fungsi BPHB tidak mengalami degradasi ada beberapa orang yang menyampaikan mengeluhkan ya hal-hal seperti itu ya biasanya kita ambil sampaikan disini Bapak Ibu bahwa tugas BPHB dibandingkan PEPES 54 yang lalu dibandingkan PEPES 16 sekarang tidak mengalami degradasi tugas Anda justru sangat penting Bapak Ibu ya tugas Anda sangat penting karena apa? karena tugas Anda adalah filter dokumen siap audit ini saya kasih tebal filter dokumen siap audit tugas Anda adalah memastikan bahwa dokumen pengadaan mulai dari perencanaan sampai serah terima termasuk sampai dicatat di barang di BMN di barang milik negara itu sudah tercatat terdokumentasi secara administrasi dengan baik sehingga statusnya adalah dokumen siap audit filternya adalah Anda itu sangat penting sekali ya pada tiap-tiap paket pengadaan oke jadi tugas Anda tidak mau degradasi justru Anda bisa kunci bahwa satu paket pengadaan itu adalah paket pengadaan yang siap audit ya saya bayangkan kalau ini dibuat satu aplikasi gitu nanti kalau misalkan pemeriksaan seluruhnya lengkap maka paket pengadaan itu berstatus paket siap audit saya bayangkan seperti itu luar biasanya ya kalau misalnya dibuat aplikasi seperti itu paket pengadaan siap audit berarti dokumentasinya aplikasi itu sudah lengkap terupload semua ya seperti itu kemudian prosedur pemeriksaan hasil administrasi pekerjaan dengan template yang ini terampil ini adalah sifatnya komprehensif bapak ibu ini spesial komprehensif mulai dari perencanaan sampai serah terima hasil pekerjaan sehingga diharapkan kedisiplinan tertib administrasi sudah termitigasi sejak serah terima bukan menjelang audit ya sering kita mengalami mencerita bahwa rajinnya mengumpulkan dokumen justru menjelang audit lengkapnya versi lengkapnya ditunda-tunda tapi sejak dengan kebijakan PPHP kemudian hasil administratif ini menjadi lebih termitigasi sejak awal ya seperti itu nah bulan September ini merupakan waktu yang cukup tepat untuk dapat langsung mengimplementasikan template PPHP ini Bapak Ibu ini kan bulan-bulan dimana mulai banyak BST benar tidak sudah mulai banyak BST nah template format dokumen PPHP ini cukup komprehensif dimana melalui dokumen ini PPHP dapat sekaligus menyimpan dan mengoleksi dokumen pengadaan secara utuh dan lengkap mulai dari perencanaan anggaran perencanaan pengadaan review oleh APIP ya PPHP ini opsional ya kalau ada lebih bagus persiapan pengadaan persiapan pemilihan pemilihan penyedia itu sendiri pelaksanaan kontrak dan pengendaliannya serah terima hasil pekerjaan dan bukti dokumentasi hasil pengadaan sehingga tercatat sempurna di barang milik negara di aset di PMN-nya oke selain itu template ini Bapak Ibu juga dapat langsung mengidentifikasi rencana pencatatan PMN atas hasil pengadaan paket tersebut diusulkan Bapak Ibu bahwa sedapat mungkin template ini dapat dibuatkan aplikasi yang memudahkan pengumpulan datanya ya Anda nanti kalau lihat template-nya insya Allah lah Anda lempar ini ke programmer insya Allah akan jadi keren nanti ya Anda tinggal siapkan storage yang besar aja karena untuk menyimpan ini ya itu juga akan sangat membantu PPK Bapak Ibu sangat membantu PPK tugas PPHP ini ya bisa untuk awal bisa melalui Google Form Google Formulir ya bisa melalui itu nanti nanti sekilas kita tunjukkan caranya ya dengan aplikasi khusus lebih bagus lagi ya tidak menggunakan aplikasi yang open ya seperti itu dia terlampir dokumen Bapak Ibu nah saran tindak dari telan staff ini adalah secepatnya telan staff ini mendapatkan disposisi untuk ditindaklanjuti dengan pembahasan template dapat didisposisikan kepada ULP ULP ya dan di bawah dan ULP di tempat Anda ya ini maksudnya ini terang staff di tempat saya kemudian dilakukan penetapan template ya dokumen BAPA ya jadi dibahas dulu baru didetapkan dibuatkan payung hukum legal standingnya buat surat edaran ya kalau KBPC atau sekda putusan sekda surat edaran sekda surat edaran bupati misalkan seperti itu ya di bupun legal standingnya nah kemudian dibuatkan wadah pengumpulan datanya melalui Google Form ya ini adalah langkah awal dulu ya ya kalau Anda bingung serahkan pada ASN Anda yang IT yang ahli IT pasti bisa ya bikinnya kemudian dilakukan sosialisasi menyeluruh terhadap seluruh PPHP di instansi Anda masing-masing dan dilakukan pendampingan dan kolaborasi antara PPHP dan ULP dan ULP dan ULP sedemikian hingga kualitas PHPA dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak Ibu oke berikut kita bahas template yang dimaksud nah oke nanti Anda akan mendapatkan link di download ya bisa Anda download di link Google Drive template ini ya kecuali kopnya saya hilangkan judul ini sekali lagi tidak bagus Bapak Ibu dan saya percaya setelah kita tunjukkan template ini Anda akan membuat ini menjadi lebih produktif lebih bagus lebih keren lebih akuntabel bisa saja ya saya hanya memancing saja memancing ID oke jadi ini template-nya berita acara hasil pemerintah asli teraktif nomor pada hari ini tanggal bulan tahun seperti biasa kemudian ini adalah PPK pihak pertama pihak kedua adalah PPHP-nya ini ada nama-namanya disini ya biasanya 5 orang ya ada 3 orang ya gantung ya terus PPHP apa disebutkan disini ya alamat opsional terserah ya kedua kemudian diisi disini identitas paketnya nama paket nama penyedianya siapa alamat penyedia PPK-nya siapa kode tendernya berapa nah nilai kontrak yang final yang final ya jadi kalau ada adendum ya paket yang terakhir ya tahun anggaran berapa tanggal kontrak tanggal berapa jangka waktunya berapa hari kalender tanggal SPP atau SPMK ya tanggal surat perintah pengiriman atau surat perintah mulai kerja tanggal berapa terus tanggal BST tanggal berapa terakhirnya ya seperti itu kemudian disini diurahkan dasar hukum disini liat wordpress 16 9.69 disini juga surat perjanjian nomor berapa adendum kontrak jika ada nomor berapa dan BST nomor berapa tanggal berapa kemudian disini adalah informasi terkait metode pemeriksaan ini salah ketik pemeriksaan metode pemeriksaan bisa ini lebih dari satu bisa tata muka ini kita menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini bisa virtual meeting bisa upload dokumen ketautan tertentu ketautan Google Form yang sudah disediakan kemudian virtual meeting sudah selesai seperti itu saja bisa seperti itu terlebih praktis menurut saya atau bisa tata muka bisa pilih lebih dari satu tergantung kebijakan untuk pemeriksaan adanyaan tersebut kemudian disini disebutkan menyatakan bahwa dengan ini pihak pertama telah menyerahkan administrasi hasil pekerjaan paket ini sebagaimana tertuang pada surat perjanjian tersebut di atas pada pihak PPHP untuk diperiksa kelengkapannya oke meriksa kelengkapannya kita bertahap disini ya ada cukup lumayan ya disini ya lumayan jadi kalau ini terdokumentasi dengan baik sejak awal luar biasa sudah enak PPK-nya PAKPA PPK POKJA enak semua kalau ini sudah terdokumentasi dilakukan oleh satu orang satu tim yang namanya PPHP dia menjadi pahlawan untuk PPK pahlawan untuk PAKPA pahlawan untuk POKJA pemilihan Bapak Ibu IPHP ini karena dia merangkum memastikan semuanya itu ada tidak kececer kececer dokumen tidak kececer kececer oke pertama tentang dokumen perencanaan anggaran sesuaikan dengan kebijakan atau aturan di instansi anda masing-masing ya disini sementohnya harus ada SK PPK-nya ya PPK pastikan harus punya SK-nya dong jangan sampai jadi PPK nggak ada SK-nya ya kemudian KAK anggaran termasuk revisinya jadi ini adalah kerangka acuan kerja anggaran ya bedakan dengan KAK pengadaan untuk jasa konsultansi itu beda KAK yang ini adalah KAK untuk semua paket pengadaan baik pengadaan langsung maupun tender maupun tender cepat apapun pasti ada KAK-nya kan untuk dalam rangka data dukung penyusunan anggaran ya POK DIPA ya lengkapi itu kemudian rincian RAP-nya pastinya ya RAP-nya yang sudah di jatatangani para pihak lengkapi itu yang menyusun ini semua siapa? yang menyusun ini semua adalah PPK ya ini lengkap tidak lengkap terus diisi tanggapan apabila diperlukan ada tanggapan silahkan misalkan kurang lengkap atau belum ada tanda tangan tanda tangannya kurang ini misalkan seperti itu ya atau kadang-kadang hanya dikirimkan versi file asli tidak ada versi scan atau PDF-nya kita butuhnya adalah versi PDF jadi PHP ini adalah yang ter-upload adalah versi PDF ya sudah terscan kemudian bagian yang kedua jadi ini bisa Anda jenis bagian yang pertama bagian yang kedua dokumen perencanaan pengadaan jadi perencanaan anggaran ini perencanaan pengadaan dasar aturannya adalah peraturan LKPP kalau yang tadi adalah peraturan terkait penganggaran terkeuangan kalau di kemenangan lembaga kalau di daerah mungkin berpendegeri atau ikuti peraturan terkait penganggaran di instansi Anda masing-masing kalau perencanaan pengadaan mengikuti peraturan LKPP satu pintu ya dan tapi ini dilakukan secara bersamaan nanti Anda bisa lihat konten Youtube yang lain tentang perencanaan pengadaan bahwa perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran berjalan berdampingan timingnya sekarang untuk tahun anggaran 2021 nanti oke nah pastikan sudah PPK itu punya sebaiknya serat tugas dari PAKPA untuk menandatangani kontrak Anda perhatikan bahwa draft di standar dokumennya sekarang draft rancangan kontrak selalu berbunyi pejabat penandatangan kontrak karena apa? karena yang menandatangan kontrak belum tentu PPK bisa PAKPA akan lebih baik akan lebih baik sesuai amanah di purpose 16 bahwa PPK itu bisa bertahan-tahan kalau mendapatkan penugasan dari PAKPA sebaiknya lengkapilah dengan surat tugas hanya satu lembar tapi itu sangat membantu sangat membantu untuk PPK surat tugas ada di konten Youtube saya yang lain mengenai surat tugas PAKPA kemudian dokumen analisis pasar apabila ada seperti kalau misalkan PPK melakukan RFI request for information atau bukti survei pasar tidak semua harus dengan RFI tidak semua harus survei pasar tergantung karakter Anda bisa lihat nanti konten Youtube saya yang lain mengenai cara menyusun spek dan HPS melalui metode RFI request for information kalau ada lampirkan di sini lengkap jadi biar tidak kececer sekali lagi lengkap kemudian formulir identifikasi kebutuhan sesuai joknis LKPP ini sudah tidak bisa tidak kalau untuk tahun anggaran 2020 karena joknisnya sudah tahun 2019 jadi 2020 praktis harus ada kalau belum ada bagaimana ya lakukan sekarang tidak apa tidak terlambat tidak perlu backdate jangan gali sekarang bahwa formulir itu merupakan justifikasi bahwa untuk pangkat pengadaan yang sudah Anda lakukan apa perlu buat kalau memang belum melakukan seperti itu tidak ada kita terlambat yang penting dokumennya ada insya Allah tidak salah yang salah adalah Anda tidak melakukannya seperti itu pemulir perencanaan pengadaan sesuai joknis LKPP Anda bisa mengikuti konten Youtube saya yang lain mengenai dokumen perencanaan pengadaan ya dokumen spek dokumen spek ini khusus untuk barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi kemudian dokumen kerangka acuan kerja khusus jasa konsultansi saja nah kerangka acuan kerja di sini beda dengan kerangka acuan kerja yang anggaran kalau ini adalah kerangka acuan kerja mengikuti standar dokumen pengadaan khusus untuk jasa konsultansi saja kalau ini untuk seluruh KAK yang di sini seluruh paket pengadaan pasti ada KAK anggaran karena ini sebagai data dukung lampiran pengusulan anggaran KAK LDIPA oke kemudian dokumen screenshot pengumuman paket disirup ambil data disirup pengumuman paket itu diskrinshoot saja terus di PDF kemudian screenshot POK DIPA untuk paket ini screenshot POK DIPA biar kelihatan memang paket ini sudah ada di rencanakan sejak awal bagian yang ke bagian yang ketiga adalah dokumen review oleh APIP inspektorat nah ini Bapak Ibu dokumen ini sangat penting nanti ada konten Youtube saya yang lain mengenai berita cara review perencanaan pengadaan oleh APIP ini Bapak Ibu dokumen review oleh APIP ini kalau memang ada silahkan Anda lengkapi Anda dokumentasikan dengan baik dan sudah di validasi oleh PPHP ini oh ada lengkap keren berarti dia sudah bagus termitigasi sejak awal bahwa APIP sudah tahu ada paket ini dan sudah di review oleh mereka bagian kelima jadi ulangi lagi bagian satu adalah perencanaan pengadaan bagian dua adalah perencanaan pengadaan bagian tiga adalah dokumen review oleh APIP bagian empatnya adalah dokumen persiapan pengadaan oke nah disini berdasarkan peraturan LKPP tentunya peraturan LKPP atau peraturan PUPR ya kalau ini untuk jasa konstruksi ya pormen PUPR oke peraturan PUPR untuk yang jasa konstruksi mengikuti ya mengikuti persiapan pengadaan nah ini short pengantar dokumen persiapan pengadaan pengantarnya pastinya kan harus ada ya kemudian dokumen analisis pasar yang tadi di atas anda taruh disini atau salah satunya anda taruh disini salah satunya juga bisa tapi saran saya dua-duanya ada aja biar ini kan pencatatannya perbagian ini kan bagian 4 ini ada jadi seperti itu karena karena apa karena RFI kalau anda melihat konten youtube yang saya yang lain ya RFI atau survei pasar itu anda lakukan di dua tahap yang berbeda pada saat merencanakan anggarannya atau pengadaannya pada saat persiapan pengadaannya itu pada saat menyusun anggarannya dan pada saat setelah anggaran disetujui dan anda mau tenderkan itu anda RFI lagi anda RFI lagi atau anda survei lagi ya dan tentunya hasilnya besar beda banyak ya apalagi kejadian yang COVID-19 kemarin pada saat pengusulan anggaran 2020 tahun ini yang dibuat di 2019 pasti sufre pak samting atau RFI-nya hasilnya akan jauh berbeda dibandingkan sekarang menjalankan tender pada tahun ini pada awal-awal tahun yang lalu ya sudah ada pandemi COVID-19 pasti akan berbeda ya RFI-nya pasti berbeda ya seperti itu kemudian dokumen spesifikasi dan revisinya ya kita anda bisa lihat konten saya yang lain ya spesifikasi ini pasti akan mengalami perubahan ya bisa jangankan kalau pada saat persiapan pengadaan pada saat pemilihan saja Bapak Ibu sepanjang masih pemasukan dokumen penawaran apabila diperlukan dapat dilakukan adendum ya adendum nah itu harus terdokumentasi dengan baik dokumen spesifikasi dan revisinya ya ini dan revisinya jadi kalau tiga kali melakukan revisi harus diikutkan ada tiga revisi jadi empat satu aslinya tiga perubahannya ada satu kali revisi pak berarti ada adendum hanya satu kali berarti ada upload dua dokumen spesifikasi termasuk juga APS adendum APS ada sampai dua kali tiga kali upload berbeda-beda kayaknya oke seperti itu kemudian rancangan kontrak surat perjanjian SSK-SK draft program mutu rancangan kontrak di upload rancangan ini supaya untuk membedakan rancangan dengan kontraknya itu sendiri untuk untuk bukti audit bahwa PPK sudah menjalankan kontrak sesuai dengan rancangannya ya Bapak Ibu karena akan sangat salah ya kalau PPK berkontrak dimana tidak sesuai dengan rancangan kontraknya terutama hal-hal yang sensitif seperti uang muka sanksi ya tidak boleh sebaiknya jangan dirubah sesuai rancangan kalau memang terjadi perbedaan kondisi lakukan adendum oke seperti itu nah kemudian berita secara review persiapan pengadilan internal PPK dan user ya seharusnya ada ya usahakan ada PPK lakukan review internal anda dengan usernya karena sebenarnya user yang lebih tahu kan user and user lebih tahu lakukan dapat internal dan berita secara melalui review seperti itu ya template-nya nanti anda bisa lihat konten saya yang lain ya nah kemudian masuklah di tahap dokumen pemilihan oleh Pogja pemilihan ya yang disimpan oleh PPHP tidak perlu selengkap yang disimpan oleh Pogja yang disimpan oleh PPHP tidak perlu selengkap yang disimpan oleh Pogja kalau Pogja versi lengkap kalau PPHP cukup ini saja 10 item menurut saya ya kalau anda beda pendapat silahkan ya cover dokumen pemilihan surat tugas dari kepala ULP ke Pogja laporan hasil pemilihan atau seleksi summary report print out SPSE ya mulai dari berita acara hasil pemilihan negosiasi jika ada evaluasi berita acara revosil penawaran di cara pemilihan penjelasan print out SPSE-nya yang berkop ya yang berkop kemudian dokumen pemilihan dan adendumnya jika ada berita acara review persiapan pemilihan menurut saya yang disimpan PPHP cukup 10 item ini saja yang disimpan PPHP tidak perlu yang versi sangat lengkap ada di Pogja pemilihan ya kemudian bagian berikutnya adalah dokumen pelaksanaan kontrak nah ini kita ada 9 item Anda bisa tambah bisa kurangi tapi sebaiknya jangan dikurangi lah ya karena ini adalah sesuai dengan hirarki rancangan kontrak Anda bisa cek di rancangan kontrak hirarkinya seperti ini cover dokumen kontrak adendum kontrak ditaruh di nomor 2 ya bila ada adendum surat perjanjian SSUK SKKK program mutu program mutu merupakan alat kendali kontrak jadi program mutu adalah alat kendali kontrak nah kemudian dokumen penawaran penyedia termasuk dokumen spesifikasinya juga ya dokumen ini penting sekali dokumen penawaran kemudian daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga ini biasanya orang nanya berapa bedanya Pak kalau daftar kuantitas dan harga untuk jenis kontrak ya yang harga satuan atau gabungan lamsan harga satuan di bagian harga satuannya tapi kalau jenis kontraknya lamsan maka namanya adalah daftar keluaran dan harga daftar keluaran dan harga ini kita luruskan biar tidak salah lagi mengenai daftar kuantitas dan daftar keluaran beda jadi kalau lamsan daftar keluaran kalau harga satuan daftar kuantitas bedanya disitu kemudian dokumen kendali kontrak atau kendali program mutu dokumen kendali kontrak kalau Anda punya dokumen kendali kontrak selain program mutu silahkan dokumentasikan dengan baik ada banyak rumus ada banyak metode yang bisa Anda gunakan untuk mengendalikan kontrak selain program mutu kalau saya pribadi lebih senang menggunakan program mutu ini efektif kemudian disempurnakan dengan metode seperti metode barcat kurva S seperti itu ya dokumentasikan dengan baik kemudian dokumen lainnya seperti SPBBC jaminan pelaksanaan bagian yang terakhir ini adalah bagian yang dilakukan oleh dokumen serah terima hasil pekerjaan dimana disini ada empat tiga atau empat bagian tiga atau empat bagian disini berita acara hasil pemeriksaan antara tim pemeriksa PPK dan penyedia ingat yang memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah PPK itu sendiri yang didisposisikan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh PPK dan diberita acarakan berupa BAPP berita acara hasil pemeriksaan jadi setiap kali mau memeriksa entah itu pemeriksaan termen 1 termen 2 pelunasan dokumen awalnya adalah BAPP atas surat permintaan dari penyedia atas surat permintaan dari penyedia oke nah kemudian BAHP sorry BAHP ini saya koreksi nah BHP berita acara hasil pemeriksaan ini menjadi lampiran BAPP berita acara penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran termen ya jadi saya ulangi lagi BHP itu awalnya BHP itu pasti ada untuk awalnya berita acara hasil pemeriksaan ya nanti ada konten khusus untuk ini ya kemudian ini menjadi lampiran lampiran apa lampiran berita acara penyelesaian pekerjaan kalau pembayarannya masih termen kalau pelunasan pak kalau pelunasan maka menjadi lampiran BAST terakhir ya BAST BAST pertama kita sebutnya BAST pertama untuk pelunasan atau kita sebut Profesional Handover PHO BAST pertama ya karena masih ada masa pemeliharaan atau garansi yang masih ada berlakunya ya selama masa garansi masih ada atau masa pemeliharaan untuk konstruksi itu masih ada maka itu disebut sebagai PHO dan memasuki dan kalau sudah kalau sudah masa pemeliharaan selesai masa garansi selesai maka dilakukanlah BAST yang terakhir yang kedua yang terakhir namanya Final Handover ya kalau Final Handover Anda tidak perlu upload cukup sebutkan sebutkan rencana tanggal PHO apa Final Handover itu tanggal berapa ya FHU oke seperti ini ya sebutkan rencana tanggal PHO nya Final Handover tanggal berapa itu rencananya aja ya tidak perlu karena kan belum terjadi kejadian kan masih mau masuk masa pemeliharaan tapi yang PHO diperiksa ya diperiksa pastikan BAST pastinya ya adalah ya karena itu bagian dasar untuk memasukkan ke SIMAK BN oleh karena biasa PPHP ini seringkali dijabat oleh ASN yang ada di bagian BN di bagian pengelolaan barang milik negara makanya ini sangat penting kekelengkapan dokumen ini untuk dasar pencatatan di BN nah bagian yang ini bagian ini adalah inovasi Bapak Ibu terus terang inovasi kalau yang tadi dari atas sampai nomor 4 ini dari atas sampai serah terima ini memang diatur di peraturan LKP 9 kalau ini inovasi dalam rangka apa ya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas PH PH ini itu sendiri ya akuntabilitas yaitu adanya kita meminta foto foto Bapak Ibu dokumentasi hasil pekerjaan foto dokumentasi hasil pekerjaan yang minta PPHP baik sepanjang pelaksanaan kontrak maupun foto akhir pada saat BISD yang difoto apa yang difoto ya objek yang diadakan kalau misalkan pengadaan barang ya barangnya ya barang 1 barang 2 ya seperti itu ditaruh di ruangan mana harus jelas dijelaskan disini ditaruh di ruangan mana dimanfaatkan oleh siapa dijelaskan disini ada fotonya oke ini kalau pengadaan barang kalau jasa lainnya gimana misalkan pemeliharaan ya disebutkan kondisi BNN yang dipelihara yang terakhir misalkan pemeliharaan komputer misalkan di situ foto buktikan bahwa komputer yang dipelihara itu kondisinya baik-baik saja ya kalau ini berupa aplikasi bisa disempurnakan foto dan video berupa aplikasi bisa disempurnakan foto dan video karena bisa di upload kalau ini kan hanya kertas dokumen ya untuk dicetak jadi cukup fotonya saja videonya lihat aplikasi di upload seperti itu lokasi 1 lokasi 2 kalau untuk pekerjaan konstruksi gambar bangunan dari beberapa sisi foto sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya tidak apa-apa biaya biaya ini lengkap ya ini akan meningkatkan akuntabilitas di depan auditor di depan auditor kalau jasa konsultansi misalkan sering itu bisa screenshot hasil kerja misalkan jasa konsultan bikin aplikasi ya screenshot dashboardnya di screenshot disini atau kalau misalkan pemeliharaan ISO ya internasional standar ISO ya sertifikat ISO-nya ditaruh disini pokoknya ini hasil kerjanya lah ya disini seperti itu ya oke nah kemudian bagian berikutnya ini inovasi lagi karena ini sangat penting dan saya melihat kecenderungan yang menjawab PPHP adalah teman-teman kita di PMN sehingga ini sangat penting untuk diidentifikasi sehingga kita bisa mengecek ya konsistensi antara perencanaan dengan realisasinya pada saat perencanaan ini sudah ditanyakan pada saat di formulir identifikasi kebutuhan di formulir identifikasi kebutuhan ini sudah ditanyakan di template saya yang Anda bisa cek di konten youtube saya yang lain ini sudah ditanyakan dan di akhir cerita ya saya sering sampaikan bahwa pengadaan adalah proses logistik dari perencanaan anggaran perencanaan pengadaan sampai pencatatan BMN untuk menilai konsistensi perencanaan perencanaan pengadaan pada saat identifikasi kebutuhan kode BMN-nya dibandingkan dengan realisasinya apa yang diisi di sini kode BMN-nya atau kode persediaannya kalau memang barang persediaan kode barang persediaan dan nama persediaannya kalau kode BMN aset tetap disampaikan kode BMN atau nama BMN atau aset tak berwujud disampaikan nama kodenya namanya seperti itu ini sangat penting sekali ini kalau pengadaan barang kalau untuk yang selain barang misalkan pemeliharaan ya disampaikan kode BMN yang barang yang dipelihara ya jadi terdokumentasi BMN mana yang dipelihara ya yang BMN mana yang dipelihara dalam satu tahun anggaran ya yang semestinya seharusnya BMN yang dipelihara itu ya masa manfaatnya bertambah semestinya karena negara sudah mengeluarkan uang untuk mempertahankan keberfungsian BMN itu sehingga masa manfaatnya tidak tidak berjalan dengan metode garis lurus tapi bertambah seharusnya ya ini nanti kita bahas lain waktu oke itu tadi ya ini adalah bagian berikutnya mengenai identifikasi kode BMN oke nah ini yang terakhir ya bagian terakhir adalah bagian keputusan simpulan ya berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan bahwa dokumen administrasi kegiatan ini dinyatakan silahkan PPHP nyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi seperti itu kalau memang tidak memenuhi sampaikan tidak memenuhi kalau memang tidak memenuhi tidak perlu diberitakan dulu kasih kesempatan sampai PPKnya memenuhi tapi kalau PPKnya menyerah memang tidak mau melengkapi ya sudah berita acarakan jadi saya ulangi cara kerjanya begini kalau Anda sudah cek semua ya terus ternyata ada bagian-bagian yang belum lengkap kasih kesempatan PPKnya untuk memenuhi tidak usah kasih ya sebulan terus nanti evaluasi lagi sebulan seperti itu sampai lengkap tapi kalau PPKnya menyatakan sudah saya nyerah saya tidak mau melengkapi lagi sudah adanya itu ya sudah itu misalnya seperti itu ya sudah saya adanya dokumennya ya itu sudah tidak mau lengkapi lagi ya sudah kalau begitu Anda sampaikan tidak memenuhi kalau memang belum lengkap ya sehingga nah ini dapat dinyatakan bahwa paket pekerjaan ini pengandang ini adalah siap audit atau belum siap audit ini penting statement ini siap audit atau belum siap audit kalau memang tidak memenuhi ya semestinya belum siap audit belum ya bukan tidak jangan katakan tidak di sini belum siap audit karena dokumennya belum lengkap ya seperti itu dan ini penting bapak ibu untuk PPHP untuk mengambil keputusan dan ini laporkan ke KPA 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 sekaligus nanti akan menjadi penilaian kinerja PPK itu sendiri ya atau POKJA bagianya di POKJA oke dan tentunya inilah kolom validasi tanda tangan tim PPHP tanda tangan disini lima orang misalkan ya tanda tangan disini kemudian PPK dan timnya PPK tim PPK disini ada berapa kalau mau tambahin lagi disini ya tambahin disini ya kalau mau kurang tambahin disini ya gak perlu tambahkan end usernya ya usernya masuk tanda tangan disini juga ya tambahkan dan terakhir adalah validasi dokumen oleh PAKPA disini berita acara ini telah diterima dan divalidasi oleh PAKPA tanggal berapa disini contohnya kuasa pengguna anggaran nama oke Bapak Ibu semuanya itu adalah template yang saya sumbangsihkan ya untuk untuk seluruh PPHP di seluruh Indonesia semoga bisa bermanfaat ya Anda tinggal modifikasi Pak kebanyakan misalnya silahkan saya kalau ini kan pemeriksaannya tak terbatas waktu sampai dengan masa audit datang jadi masa pengumpulan datanya adalah sampai audit datang tahun depannya jadi waktunya cukup panjang sehingga tidak punya alasan untuk Pak kebanyakan Anda milih mana dokumen kececer-cecer atau tidak mempersiapkan sejak awal atau sudah ditageh sejak awal oleh PPHP inilah fungsinya PPHP makanya saya bilang tadi PPHP tugasnya kalau Anda bilang Anda ada yang bilang degradasi kalau tugas dan fungsi salah PPHP justru menjadi pahlawan buat PPK buat POKJA buat PAKPA buat seluruh instansi PPHP ini karena dia adalah kolektor data pengadaan mulai dari awal sampai akhir Bapak-Ibu semuanya pahlawan dan memastikan bahwa ada terjadi konsistensi dari identifisi kebutuhan BN dan dicatat kembali ke dalam aset BN konsisten oleh karena memang tepat kalau dijabat oleh teman-teman kita di BN di BN atau di keuangan PPHP ini lagi pengadaan adalah siklus logistik Bapak-Ibu oke sekian Bapak-Ibu semoga bisa bermanfaat pesan moral terakhir dari saya Bapak-Ibu dalam menurut jenis bidang pengadaan niatkanlah amal ibadah dan amal jari agar diri kita terjaga dari segala macam keserakaan jadilah pelaku pengadaan bukan pemain pengadaan dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda dulu kita semua usaha Bapak-Ibu ikhtiar sementing tidak ada niat jahat dan keserakaan Bapak-Ibu kemudian jangan lupa like and subscribe channel youtube saya di Agus Arif Rahman Anda bisa search di situ ini adalah screenshotnya Anda mohon berkenan like and subscribe kemudian juga bagi Anda yang belum punya buku saya ini adalah koneksi tiga buku saya Bapak-Ibu di Bapak-Ibu pengadaan di sini panduan dokumentasi penerbit Gramedia kemudian buku yang kedua buku kerja-kerja membuat komitmen penerbit 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 media dan buku ini juga buku suaku PPK penerbitnya LPKN ini adalah versi digital e-book Anda silahkan semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya terima kasih Assalamualaikum Allah salam pengadaan selamat menikmati